Selamat siang para penonton, ini berita CCAD, saya Indra. Saya Gio Barna. Berita berikutnya tentang bom mobil meledak di pasar. Sebuah bom mobil meledak dan menewaskan sedikitnya 17 orang. Pada Sabtu, tanggal 13 Oktober, di sebuah pasar di kota Tara Adam Gel, Pagisambara Tau. Menurut aparat keamanan setempat, serangan diakini ditujukan ke kantor komite pertanian setempat. Selain korban tewas, sedikitnya 30 orang juga ikut terluka dalam serangan tersebut. Belum jelas perabat banyak anggota komite pertanian yang ikut menjadi korban. Bom meledak saat situasi pasar sedang ramai. Banyak pembeli dan pedagang menjadi korban. Ada seorang aparat keamanan setempat. Dalam keterangan resmi, Menteri Informasi Untung Provinsi Libertak... Pak Tung Hwa, Miatifika Hussein, memastikan serangan itu sebagai musik bom bunuh diri. Sasaran serangan tersebut diduga Buat adalah kantor komite pertamaian lokal Yang berlegak tak jauh dari tipi ledakan Komite itu didirikan para sesepuluh Suku-suku setempat yang anti-dalipan Dan perangkota para mantan anggota kelompok militan Menurut Abara Ida Nijek, Pakistan Komite pertamaian itu didirikan untuk membantu Pemerintah dan tokoh lokal melawan kelompok-kelompok militan tersebut Berapa korban juga dibawa ke sejumlah kota yang lain Untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik Mengingat fasilitas kesehatan yang ada di daerah itu Masih kurang meladai Hingga peredah itu diturunkan Belum ada satu pihak pun yang mengaku Pertanggung jawab ada seserangan tersebut Kalau tidak ada hak-hak yang terledak Anda akan kota kesyawak Dan kalau hak-hak beratakari menjadi sesatan Serangan pun penuh diri serba Yang diagini dilakukan kelompok daripan Yang diagini dilakukan Terima kasih telah menonton!